Kinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar program pasar murah untuk menekan laju inflasi serta mengendalikan harga bahan pokok di seluruh wilayah kabupaten serta kota di Provinsi DIY Program pasar murah ini rencananya akan berlangsung sebanyak 10 kali putaran yakni dimulai pada Oktober hingga Desember 2022 mendatang Pada putaran pertama, pasar murah digelar di halaman Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Jalan Kusumanegara No. 9 Kota Yogyakarta dengan tonase sebanyak 40 ribu kilo persekali bazar yang meliputi komoditas beras, telur, minyak mie instan dan bahan pokok lainnya Kegiatan pasar murah yang saat ini dilakukan di Perindak itu memang awal baru sekali ini dilakukan nanti akan ditindaklanjuti di lokasi yang di kebupaten kota jadi nanti untuk pasar murah itu ada 10 kali ini yang pertama kali yang 9 kali nanti untuk selanjutnya di lokasi-lokasi yang lain nah untuk tonasenya itu ada 40 ribu kilo per sekali apa itu namanya apa itu namanya per sekali pasar ya pasar murah ya 40 ribu kilogram itu bisa beraneka ragam produk ya ada terutama produk-produk yang kaitannya yang berpengaruh terhadap inflasi pada gelaran pasar murah ini harga bahan pokok dijual relatif terjangkau jika dibandingkan dengan harga yang ada di pasaran lantaran terdapat subsidi dari Pemda DIY subsidi yang diberikan berupa potongan harga pada masing-masing distributor antusiasme masyarakat pun terlihat dengan mengularnya antrean untuk mendapatkan sembako dengan harga murah tentu program ini dinilai menguntungkan masyarakat dimana beberapa waktu lalu harga bahan pokok sempat mengalami kenaikan imbas naiknya harga BBM ini gak ada beras sama minyak sama gula pasir nanti mau lihat apa bawang sama ini bawang merah sama bawang putih berasnya ada 15 harganya memang dari luar dari luar banyak soalnya disini cuma harga ini tadi berapa 46 itu kan dapat 5 kilo ini ini nyaknya dia selisih jauh sih 2 ribu selisih 2 ribu per liter ini jatuhnya 11 11 ribu per liter gelaran pasar murah juga menjadi salah satu upaya untuk shock terapi psikologi kepada pedagang agar para pedagang tidak menjual bahan pokok dengan harga yang cukup tinggi sementara itu gelaran pasar murah pada putaran berikutnya akan diselenggarakan di lokasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang harapannya dapat turut membantu masyarakat yang kurang mampu dari Yogyakarta Anisa Ningrum Adi TV